Selamat datang di Belehem Bible Talks, kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dalam Yohanes pasal 17 ayat 1-5 dengan tema Fokus Doa Kristus. Demikianlah kata Yesus selalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita membaca catatan doa Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya. Dalam ayat 1-5, Yesus Kristus berdoa supaya dipermuliakan sehingga ia dapat mempermuliakan bantanya yang di surga. Artinya Bapak Ibu Yesus Kristus tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, melainkan ia berusaha untuk mempermuliakan bantanya yang di surga. Tujuan dari doa yang dipencetkan oleh Tuhan Yesus adalah agar Bapak dikenal dan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam ayat 1, Yesus menengadah tangannya berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Dan isi doanya ialah supaya ia mempermuliakan Bapak. Di dalam ayat 4 kita melihat cara Yesus mempermuliakan Bapak di surga ialah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah Allah berikan kepadanya. Yesus Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Kristus telah menggenapi karyanya dan menyatakan kemuliaan Bapak. Dan itu sudah dicatat dalam Alkitab untuk memberikan contoh bagi semua orang supaya setiap kita dapat mengikuti teladannya. Dan inilah isi doa Kristus. Fokus doa Yesus adalah mempermuliakan Bapak di surga. Bapak Ibu yang terkasih melalui firman Tuhan ini, Yesus Kristus memberikan teladan yang baik kepada kita. Bahwa mempermuliakan Allah haruslah menjadi tujuan utama kita. Kita boleh saja berdoa untuk segala masalah yang kita hadapi. Berdoa untuk kesehatan kita, untuk keluarga, kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih besar, jabatan yang lebih tinggi, untuk pertumbuhan iman kita, dan sebagainya. Dan di dalam doa dan permohonan kita, itu semuanya harus bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat, kesaksian, dan juga teladan. Seluruh hidup ini kita persembahkan hanya untuk memuliakan Tuhan, untuk semakin taat dan mengasihi dia. Fokus doa Yesus ialah mempermuliakan Bapak di surga. Dan fokus doa kita sebagai orang yang percaya yaitu mempermuliakan Bapak di surga. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.